Halo semuanya, pada video kali ini, cara kita untuk menonaktifkan notifikasi pada layar kunci ya teman-teman ya. Jadi sebagai contoh misalnya seperti ini, nah ini kan layar kita terkunci ya, nah nanti kan disini ada notifikasi, kalau misalnya ada masuk kita bakalan melihat di bagian sini ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau kelihatan bersih saja seperti ini, tidak ada notifikasi, jadi teman-teman bisa nonaktifkan. Nah untuk cara nonaktifkannya seperti ini, disini silahkan teman-teman buka pengaturan pada HP Samsung yang teman-teman gunakan. Teman-teman pergi ke pemberitahuan, teman-teman pergi ke notifikasi layar kunci, disini kan masih aktif, jadi apabila kita nonaktifkan, notifikasi tetap masuk tetapi kita tidak bisa melihatnya ya teman-teman ya. Maka tampilan kita pasti selalu bersih seperti ini, tidak bakalan kelihatan. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau kelihatan, ini wajib teman-teman aktifkan kembali. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, jadi semoga teman-teman paham ya. Oke silahkan teman-teman coba saja kalau misalnya teman-teman mau layar kuncinya bersih seperti ini ya, ini kan bersih tidak ada logo-logo aplikasi yang masuk disini ya, karena ini memang belum ada masuk, tetapi kalau misalnya ada masuk kita pasti bakalan nampak apabila kita aktifkan yang seperti tadi itu. Silahkan teman-teman coba. Terima kasih telah menonton!